Kata Allah SWT Kalau kalian sudah melihat ada rusdu, ada kelurusan akal yang dia miliki oleh anak yatim tersebut Maka serahkanlah harta mereka itu kepada mereka, kepada anak yatim itu Berarti sebelum itu, atau kalau dia belum memiliki akal yang cerdas, akal yang lurus untuk mengelola hartanya Meskipun dia sudah balik, itu ditahan dulu, jangan diserahkan dulu, tunggu dia benar-benar matang usianya Dan itu relatif, berbeda setiap orang, setiap anak itu kan berbeda Tergantung lingkungan, pola pendidikan, tergantung itu berbeda Tingkat kematangan berpikir manusia itu berbeda Jadi tidak ada standarnya Jadi yang dijadikan standar itu bukan hanya sekedar dia usia balik Tapi bagaimana tingkat kecerdasan dia dalam mengelola harta Baru dia diserahkan hartanya